Hai, apa kabar semuanya? Masih bersama Mr. SK. Menurut ilmu pengetahuan, sebagian besar bumi ini telah didominasi oleh lautan. Banyak yang mengatakan kalau laut jauh lebih luas jika dibandingkan dengan daratan. Tidak hanya itu saja, laut juga menjadi tempat misteri bagi sebagian besar kalangan dan terus dilakukan penelitian untuk menemukan segala informasi yang terjadi di laut lepas tersebut. Di sisi lain, banyak juga para pemancing yang memilih pergi ke laut karena habitatnya yang menjanjikan. Setiap hari, para pemancing berharap mendapatkan ikan terbesar dalam hidup mereka. Namun, sudah diketahui bahwa memancing itu tidaklah mudah. Selain membutuhkan banyak kesabaran, memancing juga membutuhkan pengalaman untuk mendapatkan satu ikan saja sangat susah, apalagi menangkap ikan besar. Tetapi bagi mereka yang beruntung, sangat mungkin untuk mendapatkan ikan terbesar di dunia. Penasaran? Yuk tonton terus video ini sampai habis agar mendapatkan informasi yang lengkap. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe, subscribe, subscribe. Jika belum, oke? Tuna Sirip Biru Terbesar Atlantic Bluefin Tuna Atau jika di dalam bahasa Indonesia disebut dengan tuna sirip biru merupakan spesies ikan dari keluarga Scumbride. Atlantic Bluefin Tuna merupakan ikan asli samudera Atlantik Barat dan Timur. Ikan ini ukurannya dapat mencapai ukuran yang sangat besar. Tetapi ikan ini keberadaannya sangat terancam karena ikan Atlantic Bluefin Tuna ditangkap secara komersial dan menjadi jenis ikan yang paling banyak diincar oleh para nelayan juga para olahragawan pemancing. Ikan Atlantic Bluefin Tuna dengan ukuran terbesar pernah ditangkap oleh Ken Fraser yang merupakan pemancing handal di Outcove Nova pada tanggal 26 Oktober 1979 silang. Tuna Sirip Biru yang ditangkap oleh Ken Fraser ini memiliki bobot hingga mencapai 1496 pounds. Ken Fraser berhasil mengalahkan ikan tersebut setelah pertarungan kerasnya selama 45 menit. Wah, sangat mendebarkan ya! Ikan Pari Air Tawar Raksasa Empat orang nelayan di Sarawak, Malaysia berhasil menangkap ikan pari berukuran raksasa. Ikan pari ini berukuran lebar 4 meter dan beratnya sekitar total berat 5 orang dewasa yaitu dengan bobot 280 kg. Ikan pari raksasa ini ditemukan di Sungai Lundu, Sarawak pada Kamis 14 Mei 2020. Ikan pari itu terperangkap di salah satu jala yang dipasang para nelayan pada pagi hari. Nelayan di sana mengaku kerap mendapatkan ikan pari berukuran besar. Namun, ikan pari yang tertangkap belum pernah sebesar kali ini. Empat nelayan itu mengaku merasa lelah saat berusaha mengangkat ikan pari dari dalam sungai karena ikan terus melawan. Namun, mereka merasa sangat senang dengan tangkapan yang super besar ini. Butuh waktu 1,5 jam untuk menaklukkannya. Menurut National Geographic, spesies ikan pari ini memang berlimpah di perairan Asia Tenggara seperti Kamboja, Kalimantan, Thailand, Laos, Vietnam, Sabah, dan Sarawak. Namun, ikan pari raksasa air tawar diklasifikasikan sebagai ikan yang terancam punah. Dan ada indikasi bahwa jumlah ikan pari telah menurun secara dramatis dalam beberapa tahun terakhir karena habitat sungai ikan telah menurun. Ikan Mola-mola Raksasa Ikan Sunfish atau ikan Mola-mola adalah ikan dari kelas Osteaxis terbesar di dunia. Ikan noctural ini dapat ditemukan di daerah berair hangat di seluruh dunia. Berata-rata-rata dari ikan ini adalah antara 247 dan 918 kg. Meskipun ikan ini terkenal karena mampu menyebabkan kerusakan serius ketika menabrak perahu, tapi spesies ikan ini jinak dan tidak menimbulkan ancaman bagi manusia. Ikan Mola-mola terbesar dalam sejarah yang pernah ditangkap manusia mencapai berat 2.313 kg pada tahun 1910 di Pulau Burung, Australia. Ikan Todak Terbesar Ikan Todak atau yang biasa disebut dengan ikan pedang merupakan ikan yang mempunyai rahang atas dan memiliki moncong yang memanjang ke depan membentuk seperti sebuah pedang yang pipih dan kuat. Panjang moncong dari ikan Todak hampir sepertiga dari panjang tubuhnya sendiri. Panjang ikan Todak itu sendiri bisa mencapai 4 meter dan bobot yang dimiliki mencapai 650 kg. Ikan Todak dengan ukuran terbesar pernah tertangkap oleh Laumaran di lepas pantai Chile. Ikan yang ditangkapnya itu mempunyai berat sebesar 1.182 pounds dengan panjang 179,25 inci. Ikan raksasa ini mendarat setelah pertarungan yang memakan waktu 2 jam. Sampai sekarang, ikan Todak itu dipamerkan di sebuah museum di Miami, Florida. Hiu Paus Raksasa Warga Pakistan digajutkan dengan penemuan makhluk laut raksasa. Para nelayan Pakistan menemukan seekor Hiu Paus Raksasa seberat 8 ton. Ikan Hiu Paus sepanjang 10 meter itu ditemukan di perairan Karachi, Pakistan. Saat ditemukan, spesies langka tersebut terapung dalam keadaan mati pada jarak sekitar 90 km dari bibir pantai. Butuh 2 alat berat untuk mengangkat ikan raksasa tersebut dari laut ke dermaga. Pengangkatan ikan tersebut berlangsung lebih dari 4 jam. Sesampainya di pelabuhan, banyak orang yang datang untuk melihatnya. Dan ada sebagian orang yang menawar bangkai hewan raksasa tersebut. Akhirnya, ikan superjumbo itu terjual dengan harga sekitar 1,7 juta rupiah atau sekitar rupiah 309 juta. Setelah terjual, ikan tersebut akan dipamerkan untuk publik selama 3 hari oleh si pembeli. Selama 3 hari itu, si pembeli ikan akan memungut bayaran untuk setiap pengunjung yang tertarik melihat ikan langka tersebut. Wah, jadi sarana pertunjukan dong. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa share dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton.